Ya kenapa kemudian sekarang rame istilah di teman-teman master konspirasi itu? Nah kita harus sadar sama-sama bahwa kita sama partai politik ini sedang diadu. Kenapa Adian sampai menggunakan istilah master konspirasi? Saya yakin dia tahu ini siapa menurut dia. Siapa sih? Oke guys, jadi partai Golkar yang rame dibicarakan publik terutama mengenai peralihan pembinaan setelah Elangga Kartarto mundur dari jabatan ketua umum. Tiba-tiba setelah mengejutkan Adianab itu perlu bercerita soal adanya master konspirasi di partai politik. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Bung Adian, bagaimana Bung Adian lihat? Kalau dari sisi perspektif PDIP ya, tiba-tiba sosok ketua umum partai Golkar, Elangga Kartarto yang lagi sebenarnya di atas angin kan? Kursinya naik, tiba-tiba mengundurkan diri gitu dari partai? Ya, kalau mengomentari dinamika di Golkarnya kayaknya nggak pas ya. Oke, tapi gimana dibaca? Tapi jika memang ada yang disampaikan Mas Adi tadi tentang semacam ancaman, intimidasi atau apa gitu mungkin ya. Kalau saya nafsirkan seperti itu. Maka problem terbesarnya bukanlah di mana-mana. Tapi problemnya adalah demokrasi macam apa yang mau kita bangun di atas intimidasi, di atas ancaman gitu loh. Dalam berpolitik itu, bernegosiasi itu hal yang biasa. Oke, siapa bagaimana, dimana, dapat apa, seperti apa, bagaimana, rencananya, dan sebagainya, dan sebagainya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur intimidasi atas instrumen apapun, itu jadi tidak sehat. Demokrasinya yang mati gitu loh. Nah, dalam hal ini, banyak orang kemudian menduga-duga dari pihak ini, pihak ini, pihak itu gitu loh. Nah, ini yang menurut saya, apa ya, menjadi lucu memang. Karena tiga setengah bulan lagi tuh munasnya, munasnya gitu loh. Tunggu aja tiga setengah bulan lagi. Tapi ya sudah lah, itu dinamika di Golkar-nya yang saya khawatirkan kalau kemudian apa yang dikhawatirkan oleh banyak orang terkait adanya intimidasi dan sebagainya gitu loh. Oke, baik. Oke, baik, Bum Adian. PDIP yang sekarang kelihatannya menjadi partai yang kemudian dikucilkan, berada di luar terus. Perasanya seperti apa sekarang bagi PDIP? Oh, perasaannya itu biasa-biasa saja. Ya, maksudnya begini loh. Kalau kita jalani prosesnya ya, kenapa kemudian sekarang rame istilah di teman-teman master konspirasi itu. Dulu kita gabung dengan dia, ngelawan dia. Lalu kemudian dia gabung dengan dia, ngelawan kita. Lalu kemudian gabung lagi dengan dia. Nah, ini kan kayak begitu situasinya. Itu loh. Nah, apa kita tidak perlu menyebutkan siapa, tapi kita menyebutnya ya, masko tadi. Master konspirasi. Nah, kita harus sadar sama-sama bahwa kita sama partai politik ini sedang diadu. Sedang diadu? Sedang diadu, sehingga tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kemudian menjadi dominan, tidak ada. Semua dirontokkan sedemikian rupa gitu loh. Kan kita bisa mengurut peristiwanya satu persatu. Oleh siapa? Ya, master konspirasi. Siapa nih guys? Pasti gini. Menurut saya kenapa disebut master konspirasi? Karena jago. Jago ya? Harus kita akui jago betul gitu. Dan kita tidak sadar gitu loh. Pernah kalah ya berarti ya kalau bilang jago ya? Apa? Pernah benar-benar kalah ya berarti ya? Harganya ya begitu. Lama kalah gitu ya, mas. Bukan, maksudnya apa? Oh, lama-lama kita pernah, oh ini jago nih. Jago. Jago membangun konspirasi gitu loh. Jago membangun apa ya? Kita berpikir tidak begitu. Ternyata begitu. Kita berpikir tidak ke sana, ternyata ke sana gitu loh. Baik, Mas Zainul. Jadi, gimana Anda PKB merasakan situasi kebatinan partai-partai sekarang yang menurut sementara orang telah kehilangan kedaulatannya sebetulnya? Kalau bagi PKB sendiri, Bang Budiman, sejak kemarin Gus Moeimin berani maju bersama Mas Anis itu, kita ingin tegaskan itulah kedaulatan PKB. Jadi, gak ada keraguan sedikit pun. Masih berdaulat? Insya Allah masih. Oke, termasuk Pilkata Jakarta? Insya Allah. Nanti akan kita lihat dinamikanya ya. Saya kira gak ada yang perlu dikhawatirkan dengan situasi PKB hari ini. Baik, Yunarto Wijaya, Toto. Jadi, apa yang mau Anda sarankan kepada partai-partai yang di tengah sekarang ada kedaulatannya mungkin tergerus, ada model-model konspirasi atau apapun. Apa yang mau ditawarkan kepada partai-partai politik? Saya lebih coba ingin menarik dalam konteks evaluasi 10 tahun pemerintahan. Menuju transisi, gitu ya. Terkait dengan partai juga. Yang kita bahas dari tadi ini kan kenapa Adian sampai menggunakan istilah master konspirasi. Saya yakin dia tahu ini siapa. Siapa sih? Adi Praitno juga saya yakin tahu punya kian keren ini siapa. Bang Doli juga saya yakin lebih tahu lagi. Karena aneh Sisi menjadi korban gitu kira-kira ya. Tapi yang ingin saya kata, dan kita kenapa, artinya kita nggak berani nyebut namanya, tapi kita yakini keberadaannya. Ini artinya hantu demokrasi. Dan kalau kita coba tarik, kita susah menyebut nama hantu demokrasi ini. Dan yang kita bisa lakukan adalah evaluasi terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Saya meyakini dan berharap Pak Jokowi bukan hantu demokrasi ini. Tetapi kenapa kita harus kaitkan ini, mumpung menuju transisi pemerintahan baru, terjadi jelas tiga pilar demokrasi yang kemudian berpengaruh pada indeks demokrasi yang turun nilainya, melalui berbagai macam indikator, bahwa syarat pertama pemilu yang berintegritas. Jelas pemilu kita kemarin itu dilahirkan melalui sebuah perubahan peraturan undang-undang yang kontroversial. Yang kedua, melalui kebebasan pers dan berpendapat. Baru saja aliansi jurnalist independen mengatakan sampai 2024 saja sudah 40 wartawan misalnya direpresi. Yang terakhir terkait partai ini, kemandirian partai, dan bisa menjalankan fungsi-fungsinya. Dan tadi saya sudah sebutkan di awal, pada masa pemerintahan Jokowi, banyak sekali goncangan terhadap partai terjadi. Katakanlah kita percaya Jokowi tetap adalah sebuah harapan buat demokrasi seperti 2014 sering dikatakan, dan dia bukanlah bagian dari pelaku yang menurunkan indeks demokrasi. Tapi kalau selama dia memiliki otoritas, dia mendiamkan hal-hal yang menurunkan angka indeks demokrasi, tidak salah kalau ada orang mengatakan, orang yang bisa menghentikan sebuah kemunduran tapi mendiamkan, dia adalah pelaku juga. Jadi saran Anda terhadap partai politik harus ngapain sekarang? Kalau partai-partai menyadari ini, kekuatan terbesar partai, situasi yang tidak nyaman itu hanya bisa diubah ketika kita berhenti diam dan kemudian mulai melawan. Melawan, oke. Oke guys, jadi ditanya bagaimana perspektif BDIP soal mundurnya Erlangga, Ertanto, Adian Nabi Tupulu menjelaskan, problem terbesarnya itu muncul bukan dari mana-mana, karena Adian menilai adanya sebuah ancaman di dalam tubuh buka itu sendiri. BDIP sebagai partai yang saat ini kejutan, pada pekada tahun ini Adian menegaskan perasaan BDIP biasa-biasa saja. Adian Nabi Tupulu juga mengatakan adanya master konspirasi yang bermain di banyak tempat serta jago dalam membangun konspirasi sana-sini. Adian juga menyebut master konspirasi ini menjadi sebuah masalah dalam demokrasi. Selain itu, Adian menilai partai politik sekarang ini sedang diadu, sehingga tidak ada yang kuat dan tidak ada yang menjadi dominan. Jadi, mungkin itu guys yang bisa saya urakan di video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya istimewa dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.